Intro Saya berada di Bandung dan kawasan sekitarnya seperti Lembang dan menyampaikan inspirasi dari kawasan ini Bagaimana sih kita menikah dan bahagia Maka kita perlu pahami bahwa menikah ini bukan cuma antara dua pribadi Tapi antara dua keluarga Dan kalau Anda menikah sekitar usia 25-30 Maka mertua Anda mungkin umur 55-50 Dan masih hidup kira-kira 25-30 tahun lagi Nah maka ada pertanyaan menarik Yang ditulis oleh seorang penulis buku konselor pernikahan Dia bernama Bu Sorensen Nah Sorensen ini menulis buku yang judulnya A Your In-Law The Out of Law Jadi apakah mertua Anda itu menjadi orang yang di luar hukum Seolah begitu tapi artinya gak begitu Maksudnya artinya apakah mertua Anda itu di luar batas kewajaran Nah kita perlu mendengar tipsnya Bagaimana kita bisa hidup bersama mertua dengan bahagia Di zaman atau di posisi mungkin yang cukup sulit Karena pasangan Anda adalah anak tunggal Anak ajaib Orang tua mertua Anda Dapatnya anak ini susah Dia laki-laki satu-satunya yang harus bertanggung jawab Kepada keseluruh adiknya yang gerbongnya panjang Teman adiknya banyak Atau dia anak paling bungsu yang paling mencintai ibunya Paling mencintai ibunya Semuanya pergi merantau keluar kota keluar negeri Nah tinggal dia yang dipegang satu-satunya Maka Anda harus benar-benar Memperhatikan tips yang satu ini Hidup bahagia bersama mertua Wajar saja jika Anda kesal Misalnya punya suami Ini suami saya atau anak ibunya Ya dua-duanya Tapi Anda merasa kesal karena Mertua Anda itu nyuruh-nyuruh anaknya Seolah-olah dia masih single saja Atau mencampurin terlalu jauh Dalam hal mendidik anak-anak Bahkan suami pun kalau mau pergi Bukan hanya saya lagi Ijin minta sama ibunya Nah Anda tidak bisa lepas dari keadaan ini Pahami jika pasangan Anda adalah Anak tunggal, anak paling besar Anak yang paling bertanggung jawab Dalam keluarga besarnya Pahami mengertilah bahwa Memang tidak ada mantan anak Anda perlu memahami juga Satu saat nanti Anda mungkin di posisi yang sama juga Bayangkan dia seorang ibu Yang mengandung anaknya 9 bulan Dia investasikan semua hidupnya Biaya untuk merawat anaknya Dan Anda mengambilnya begitu saja Di masa tuanya Ketika semuanya pergi merantau atau keluar kota Mungkin pasangan Anda adalah satu-satu harta miliknya Apalagi kalau dia malah gak bahagia dengan pasangannya gitu ya Atau malah dia single parent gitu ya Atau suaminya udah meninggal berapa belas tahun lalu Nah itu anaknya kan pusakanya Harta warisannya Bahkan itu kehidupannya Anda harus mengerti latar belakang Kenapa pasangan Anda begitu lekat dengan mertua Tidak ada alternatif lain Anda harus betul-betul mencintai mertua Anda Menyatu dengannya Lalu baru setelah itu mencari solusi dan penyesuaian Bukan dengan berbicara dengan mertua Tapi melalui pasangan Anda Saran dari Sorensen berikutnya adalah Mengurangi interaksi Jadi kalau memang sedemikian parah pertengkaran yang sengit ini Maka Anda mengurangi interaksi Misalnya mertua pas datang gitu ya Anda minta izin bilang ada urusan Mau ke mal atau belanja Atau malah manfaatkan sekalian Jadi mertua kan sayang cucu pasti gitu kan Yaudah dia biar bermain dengan cucunya Dan Anda bermain dengan pasangan Saran yang terakhir adalah Menghadapi mertua ini sebenarnya kadang-kadang akar gitu ya Jadi mungkin sebenarnya Anda tidak konflik dengan mertua Tapi sesungguhnya ada akar konflik dengan pasangan Anda cemburu dengan pasangan Kualitas pelafon cinta dari pasangan kurang Maka bangun hubungan yang lebih dengan pasangan Pererat, perintim dengan pasangan Maka tingkat konflik dengan mertua Otomatis akan berkurang Nikmati hidup ini Ya karena cukup lama Bisa 25 tahun Anda bersama Berinteraksi dengan mertua Cintai dia Atau kurangi interaksi Sesuaikan diri Dan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan Sampaikan lewat pasangan Bukan dengan menuntut Tapi untuk menyelesaikan masalah Hidup bersama yang lebih baik Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kawasan Jawa Barat Bandung Lembang dan sekitarnya Salam dasyat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya